Kita beralih ke informasi lainnya tribuners, Ari Kriting menyayangkan tragedi pemilukan yang menewaskan ratusan orang itu harus terjadi. Seperti diketahui, kericuhan terjadi setelah Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 lalu. Tragedi tersebut juga tercatat sebagai sejarah paling kelam di dunia sepak bola tanah air. Tak hanya itu, bahkan media luar pun turut menyeroti peristiwa ini. Terkini Ari Kriting memberikan tanggapannya soal tragedi kanjuruhan. Suami Indah Permatosar itu tampak menyinggung para petinggi sepak bola Indonesia alias Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Dalam feed Instagramnya, ayah satu anak itu mengunggah tangkapan layar dari cuitannya di Twitter. Secara terang-terangan, pemain film komik 8 itu menyindir para petinggi sepak bola mundur dari tanggung jawab mereka. Tak sedikit, warganet turut memberikan komentar diunggahan itu dengan beragam reaksi. Seperti diketahui, tragedi kanjuruhan Pasca Laga Arema FC versus Persebaya menjadi peristiwa yang mengenaskan. Sekitar 3.000 aremania masuk ke dalam lapangan kanjuruhan karena tak terima tim kesayangan mereka kalah dalam laga bertajuk Derby Jatim itu. Kericuhan tak dapat dihindarkan, tembakan gas air mata dari polisi pun memperburuk keadaan. Ribuan aremania kocar kacir menuju pintu keluar stadion hingga menimbulkan aksi desak-desakan yang membuat ratusan nyawa melayang. Banyak korban tragedi kanjuruhan yang masih remaja hingga anak-anak. Mereka datang ke stadion dengan wajah gembira, namun tak dapat pulang kembali ke rumah karena sudah merenggang nyawa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe. dan share ya!